musik tarik tuh barang bukti apa ya tuh buka buka jadi kita nemu lagi nih ada barang bukti lagi nih kalau dihukum dengan minimal dua tahun benjana maka sanksinya adalah dikeluarkan dari semua proyek sekademi itu dia jadi minimal dua tahun berdasarkan petor peraturan rektor nomor 10 tahun 2020 nah tadi dikatakan oleh Pak Koga bahwa anak-anak kami yang disana itu adalah korban penyalahgunaan ya itu kita tinggal lihat saja nanti bagaimana prosesnya proses hukum kami akan ikuti tapi usuh akan tegas dalam konteks ini kami tidak akan intervensi sama sekali berkaitan dengan proses hukum karena ini menjadi bagian dari upaya pencegahan yang harus kita lakukan supaya rekan dan adik-adik mereka lain tidak ikut terima di dalam tindakan penyalahgunaan narkoba seperti ini jadi ini merupakan titik balik bagi upaya untuk menghabisi semua jaringan narkoba yang ada di Unibat Sumatera Utara kalau memang itu ada ya dan kita berharap bahwa BNN bisa memprosesnya sesuai dengan norma hukum yang ada jadi kita tidak akan mengakui intervensi itu selamat menikmati